Halo semuanya, nama saya Sam. Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah warna rambut menggunakan Photoshop. Tanpa lagi, mari kita mulai. Pertama, menggunakan foto Anda ke canvas. Kemudian menggunakan layar dengan klik ikon padlock ini. Sekarang, membuat pilihan di area rambut. Jadi aktifkan tool quick selection. Bersiak dengan kakak kakak Anda di keyboard, untuk memiliki atau meminimikan ukuran. Dan menetapkan kakaknya ke 100%. Kemudian mulai membuat pilihan di area rambut. Jangan khawatir jika Anda membuat kesalahan seperti ini. Jangan tekan CTRL-ALT-G di area rambut untuk menggunakannya. Sekarang, kita akan membuat pilihan di area rambut. Sekarang, jika Anda menggunakan versi Adobe Photoshop CC, menuju kursus Anda ke opsi Select & Mask. Ketak dan menunggu Alt dan Shift K di keyboard. Dan klik untuk mencari dialog rambut. Atau jika Anda menggunakan versi Photoshop CS, jika Anda menggunakan versi Adobe Photoshop CC, jika Anda menggunakan versi Adobe Photoshop CC, jika Anda menggunakan dialog rambut. Di dialog ini, Anda dapat memilih mode ini, yang Anda menggunakan untuk mencari dialog rambut. Jangan kecil untuk mencari dialog rambut. Jangan kecil untuk mencari dialog rambut. Jangan dengan kakak di keyboard untuk mencari atau mencari dialog rambut. Jangan kecil untuk mencari dialog rambut. Jika Anda mencari dialog rambut, jika Anda mencari dialog rambut, jika Anda mencari dialog rambut. Jangan kecil dengan kakak dan klik OK. Berubah rambut untuk layer baru yang baru kami keseバi ke pakaian الخ werep. Dan saya berubah rambut untuk foto original mat, kepada model original. Oke. Sekali dukat� CTRL K dan klik untukämä ter vectors habre untuk menggunakan seleksi lagi. Pastikan layer seleksi hatinya termi aspects, tapak ikon bisa dan tukankan kamar. Pilih semua warga yang Anda memintang untuk warna. Di demonstraki, saya jel coli hijau dan klik OK. As you can see, a new solid color was created with a hair selection clipping mask so that the red color is applied only onto the hair area. Then change the blend mode to soft light. Now you might also want to make the shiny hair areas become more standout by adding up curves adjustment layer. So, make sure the color view layer is selected, press and hold your Ctrl K while clicking the solid color clipping mask to highlight the hair selection again. Then, click this icon and select curves. Other properties box that opens, slide around the upper axis upward a little bit to make the shiny hair areas even brighter. Or if you want to make the dark areas of the hair even darker, slide the low part of the axis downward a little bit. That's it. Play with this eye icon to look at the before and after color changing. If you want to change the hair color or gain, simply click the color box icon and switch to any other color you want. Now as you can see, we need to get rid of some color changes around the unwanted areas. So, select the color fill clipping mask and make sure the foreground color is black. Activate the brush tool, select the soft round brush preset with 100% opacity, 100% flow, 100% smoothing. If you need to zoom in on the image, activate the move tool for a while, press and hold the Alt K while scrolling your mouse heel outward. Then, activate the brush tool again, play with your score brackets case to enlarge or minimize the brush. And start brushing onto the unwanted areas with black to exclude them from color changing. That's how you can do to change hair color in Photoshop. That's all for this tutorial. I hope you enjoy this video. If you think this tutorial is very helpful, please like and share this video. Don't forget to subscribe for more future uploads. If you have any questions, please let me know in the comment section below. Thanks for watching this video and see you.